Ini saya coba satu aja deh ya Satu, udah apa-apa Hah? Satu udah apa-apa Tiga ribu ya? Nggak Sahabat lagu, ejen kita berikutnya sudah masuk Jadi ejen kita bertugas untuk menyarankan kepada kakek Sarman Untuk membawa cucunya saat berjualan Nah nanti kita akan lihat reaksi kakek Sarman mau atau tidak Kayaknya enak pak Iya renggah coba Berapaan harusnya? Kalau jual 6 ribu, kalau sama situ ya 10 ribu Nggak pak Pinter nawar ya kakeknya Oh iya kek, kenal ini Saya Ali nih Jadi ini, aku kan mahasiswa nih Iya, iya Ada tugas dari kuliah Iya, iya Kayak mau nyari data-data gitu, info gitu Iya, iya Oh iya Belum kenal nih kakek siapa namanya? Saya namanya Pak Sarman Usianya? Usianya 9 ribu tahun Kakek masih punya keluarga nggak? Kayak anak gitu, punya cucu Ada anaknya 8 Cucunya 25 Berapa berapa? 25 cucu Yang rumah kecil ada? Yang kecil ini tadi tuh Yang naik sepeda ngancerin ini, tempur Oh tadi Iya tadi Itu yang tadi bagel baru kelas 2 Kemudian baru 7 tahun Sehari nggak cukup 2 Cejan ya Oh coba bentar-bentar Bah Duit Asyiduari Bah Duit 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 Tapi kan biar cepat laku Saya cuma pesen sama cucu saya Kamu sekolah jam bagus, jam rajin Nanti pulang sekolah jam 1 LES 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 Saya bayar Berarti Kakek nggak mau dong Nggak mau ya Cucu-cucu kakek Ngemis-ngemis gitu ya Canggup Ya Takutnya Orang-orang itu Yang seneng Nyangga itu Mas Jadi saya kan Orang-orang itu Orang-orang itu Orang-orang itu Pasar mana itu Aduh-aduh mentah-mentahin Ngambilin para orang Yaudah ya Kea Aku pamit dulu ya Yaudah Mungkin lain kali aja deh Ya Ghibli ya Aku juga buru-buru 13 tahun 18 Yaudah ya Makasih Kea Yaudah ya Salam ya Selamat keluarga ya Ya sahabat Angguh Tadi Ejen kita sudah lihat Gimana caranya Ejen kita membujuk Atau menyarankan Kakek untuk mengajak cucunya Untuk Berjualan bersama gitu Tapi kakek benar-benar menolak Kakek menolak Untuk mengajak cucunya Karena buat dia Cucunya dia luar biasa Itu mungkin melebihi anaknya sendiri Sehingga dia bekerja Sampai detik ini pun Belah-belah untuk cucunya Dan dia Pantang mis Berarti misi kita kali ini Berhasil Ya sahabat Angguh Jalan kita kali ini Menguji kesabaran Kakek Sarna Seperti apa Kita lihat Dagangnya berapa ini pak? Nggak kurang Ah biasanya nggak segini pak Dagang harganya Ini nggak ada Ya pegangan lain nggak ada ini doang Ada Hah? Kurangin doang pak Jangan segini harganya ya Ini pegangan sebentar-bentar Ini apa nih pak? Ini apa nih pak? Ini berapa? Jangan segitu dong pak Saya biasa beli 4.000-5.000 kok Udah lama ya ini? Baru? Baru semua Oh Berapa? Berapa? Cium aja Enggak Takutnya kan udah lama Bagaimana? Enggak pernah Enggak pernah Berat Ada di kaleng lagi ada nggak ya? Ada satu Seberapa sini Ini berapa juga? Sama Sama Itu plastiknya mana? Iya tadi Kok ini rasanya gini-gini aja ya pak? Enggak ada yang kayak teri-tiri agak besar gitu Enggak Ini namanya seri rambut Ini masih udah biasa geli tapi pak Ini seri rambut Udah deh Kayaknya saya coba satu aja deh ya Satu Udah apa-apa Hah? 3.000 ya? Enggak 3.000 deh Udah apa-apa lah Iya Udah apa-apa 3.000 nggak apa-apa? Iya Beneran Iya Ini banyak Kembali 1.000 Halo Ya gimana? Ini kan 4.000 kembali 1.000 Ini tolong plastikin dulu pak Iya Iya Aduh buruan pak Saya buru-buru nih Ma Halo Iya 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 Tunggu dulu mas Sebentar Berapa pak? Iya Rp. 5.000 Sama ini? Sama ini? Sama Saya nyariin plant Ya Eh pak, siapa pak? Waduh Itu Dumpetnya orang itu Ibu itu Bu Tunggu pula Tern Kira saya yang anu bu Enggak dibungkus bu Bu Ini bu Dumpetnya bagaimana bu Ibu Tadi Beli bayek Tadi Dumpet saya ketinggalan gak sini pak? Itu apa? Itu Yang beli bayek tadi Dua Pak Itu Dumpetnya sapa Itu tadi ada orang beli bayek satu Itu Itu Dumpet saya itu patuh Nah iya itu Coba coba lihat dulu Bapak ambil coba Bapak ambil coba Nih Saya belum megang bu 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 Ini dompet saya bapak Lihat dompet pulangnya ada orang beli bu Eh bapak kalau tahu tadi lihat saya jalan ke situ langsung bapak samperin saya Ada orang saya gak tahu bu Bagaimana Bapak mau ngambil telefon saya ya? Buat apaan sih? Tuh Duitnya gak ada Di mana? Tadi ada loh pak Saya buat bayar anak saya sekolah Ya ampun bapak Uangnya gak ada bu Saya gak pernah megang bu Bapak bilang aja Bapak bilang aja kalau mau ngambil gitu Ngambil uang gimana bu Cari di sini pula Ya sahabat angguh Sepertinya kita harus menghentikan misi kita kali ini Bapaknya Sudah mulai emosi Kalau gitu sekarang kita Berikan kejutan kepada bapaknya yang sudah mulai ketakutan Bapak kalau gak mau ngaku nanti bapak saya laporin ya Bu Bapak saya laporin Saya 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 mendingan bapak jujur aja Daripada nanti bapak saya laporin ke polisi Mau Soalnya kalau bapak tau tadi dompet bapak bisa panggil saya mbak Dompetnya jatuh gitu Loh orang saya gak tau dompet ibu Nah kalau bapak gak tau tadi mengapa dompetnya ada disitu Nah itu ibu yang ini Enggak Enggak ada bapak ngaku aja Enggak apa-apa Enggak bu Kalau gak ada duitnya gak ada Ini tadi kan saya belanja Saya bayar terus dompet saya jatuh Pas saya baliknya ke sini kata bapaknya bapak gak lihat Padahal bapak tau ini saya lagi bayar dompetnya dompet ini Gila-jila ada disini Uangnya gak ada mbak Ini ibu cerita di ibu cerita saya ya Saya orang Udah mbak Bapak gak usah ngade-ngade Saya tadi kan bayar Bapaknya cerita dulu Enggak mbak Soalnya tadi kan saya bayar Saya cerita dulu Udah kalau bapak gak mau ngaku saya laporin aja dia Ini ibu dilaporin aja Nanti saya laporin Pokoknya ini bapak gak jujur sama saya ya Ini buit saya hilang 250 Ini ibu Bapak saya laporin ke polisi ya pak Ya tunggu ya pak saya laporin bapak ya Iya boleh Jadi gimana ceritanya sih pak Ya gak tau Dia nawar Rp3.000 Dia nawar Rp3.000 Emang harganya berapa? Harganya Rp5.000 Harganya Rp5.000 Terus banyak uang Rp2.000 Rp2.000 Terus persisah yang gak kami yakin Demi Allah saya udah tau Dopet jatuh Ya 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 Udah Saya siapa maaf? Saya paksaan pak Umurnya berapa? Umur 19 tahun 20 tahun Wadah-wadah saja saya ditadu Iya gak apa-apa pak Gak apa-apa kek Tadi ada dua anak kecil kesini ngapain kek? Anak perempuan ya? Iya Ini begini Katanya ngomongnya dia mau buat ongkos pulang Ya sangat Iya Itu Bah Yang mau pulang ini udah biasa kok Baiklah selain pak Terus tadi ada yang ngajakin kakek Nawarin jualan barang basi gitu Gak barangnya udah ulet gitu ada Saya yang mau potus terang aja Saya yang mau gak berada Tapi nanti bagaimana gitu Terus akhirnya gak mau Tapi gak mau Ya Ya punya cucu berapa? Cucunya 25 25 Semua dekat sama kakek 22 Kenapa tadi ada yang coba ngajakin kakek sama Bu Yut buat jualan gitu gak? Ngebis mes itu Enggak Maksudnya peridunya suruh di bawah Cucunya suruh di bawah? Dibawah sini Tapi ayah ngomongnya terjerang aja Mbak malu Mbak malu ntar Orang-orang tetangga saya Aduh Butuh nepek sarban Meta-meta Gitu-gitu Jadi yang tadi ibu-ibu itu gimana ceritanya dia? Dia beli Kan belak-belik bukrak ke sini Bukrak ke sini Cucunya satu Cucunya Saya gak apa-apa Gak marah Gak apa Terus dia bayar Terus dia pergi Bayar Nganyangnya 3.000 Ya udah Saksional Ngasih 2002 Ya marah-marah Ngomongnya Kenapa tadi kakek Gak marah-marahin aja Gak apa-apa Saya gak mau Saya orang-orang tua Repot Bila itu Gak apa-apa Sambut Gak apa-apa Sambut Gak apa-apa Sambut 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 Sambut